Hadirnya moda raya terpadu MRT Jakarta dipandang dapat memotong waktu tempuh. Apakah benar bahwa waktu tempuh MRT lebih cepat dibanding dengan motor ataupun mobil? Nah tiga reporter AINews telah melakukan uji coba akan hal ini dan berikut kita simak lapotannya. Halo Napa Mirsa, kali ini kita bertiga akan melakukan percobaan mengukur waktu tempuh menggunakan moda transportasi MRT, mobil pribadi dan ojek online dari stasiun MRT Lebak Bulus menuju ke stasiun MRT Bundaran HI. Kira-kira siapa yang cepat duluan? Kalau kamu kenapa pakai MRT nih? Kalau aku pakai MRT karena katanya dari stasiun Lebak Bulus ini hingga Bundaran Hotel Indonesia hanya menempuh waktu 30 min aja. Jadi kalau aku sih lebih pilih MRT ya. Kalau aku nanti akan menggunakan mobil pribadi karena lebih nyaman dan enggak desek-desekan sama penumpang lainnya kali ya. Kalau ojek online gimana nih Fena? Oke kalau menurut aku kayaknya naik ojek online atau motor bakalan lebih cepat karena tahu sendiri kan Jakarta itu bakal macet dan motor pasti bisa nyelip-nyelip tuh. Nah untuk mengetahui dan membandingkan siapa sih yang sampai duluan ke stasiun MRT Bundaran HI, gimana kalau kita pakai stopwatch ke tanah? Kita pasang stopwatch-nya. Nah nanti siapa yang akan sampai ke stasiun Bundaran HI duluan? Kita lihat ya siapa sih yang paling cepat dari tinggal ini. Iya. Oke bye. Bye sampai ketemu. Iya. Nah Bumi Rosa kalau dua temen saya tadi lebih memilih naik motor dan juga mobil. Kalau saya sih merasanya nyaman banget ya naik kereta MRT ini. Selain karena waktu tempuhnya yang cepat, namun juga di dalam kereta MRT-nya sendiri tersedia fasilitas yang memadai. Di sini AC-nya dingin dan juga tersedia tempat duduk beserta handgrip. Nah Pemirsa akhirnya ojek online saya sudah datang dan saatnya kita meluncur ke stasiun MRT Bundaran HI. Yuk mas. Nah Pemirsa di stopwatch saya sudah menunjukkan waktu 47 menit 50 detik dan kita masih berada di kawasan pejompongan. Nah Pemirsa saya sudah menunggu kira-kira 10 menit nih. Tapi temen saya yang naik motor dan juga mobil masih dalam perjalanan. Jadi terbuktikan kalau MRT Jakarta ini memang mode transportasi yang efektif dengan waktu tempuh yang hanya 30 menit saja. Yuk kita sama-sama jaga dan merawat mode transportasi MRT Jakarta. Dari Jakarta, Nadia Valeri Ripurwanto, AINIS melaporkan.